Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlupa tentang baik kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat yang besar Nusantara. Tapi sekolahku S1-nya Fisip, S2-nya Arkeologi. Arkeologi UI. Oh, wow. Tesisnya tentang apa, Bu? Tentang bagaimana CSR untuk museum. CSR untuk museum. Dan CSR-nya dari BUMN atau swasta? Dari mana pun. Tapi bagaimana mereka bisa bersinergi dengan program-programnya. Itu yang paling penting. Nah, makanya itu saya buatlah Yayasan Belantara Indonesia. Itu buat tesis saya. Jadi, saat saya buat tesis itu, saya langsung mengaplikasikannya. Oh, oke. Gitu. Nah, Yayasan saya ini pertama kali buat sekolah tari tradisional gratis, itu di museum kebangkitan nasional. Karena pengen sekali membangkitkan lagi semangat anak Indonesia untuk mencintai budayanya. Gitu. Jadi, bagaimana museum itu menjadi tempat belajar? Sudah berapa tahun, Bu? Yayasan ini 7 tahun. 7 tahun. Oke, oke. Wow. Nah, dan itu masih aktif sebelum pandemi? Masih aktif. Makin hari makin banyak siswanya. Sekarang 3.600 siswa. Wah. Itu gratis itu? Gratis. Kelas tari sama kelas musik tradisional. Ada di Jakarta, Bandung, Bogor, Depok, Cirebuan, NTT. Wow. Dan itu CSR. Awalnya pakai uang saya sendiri. Terus lama-lama? Hampir 3 tahun lebih. Lama orang sudah mulai tahu sekolah pertama, ada yang adopsi, maksudnya ada yang membiayai, sekolah selanjutnya ada lagi, seperti itu. Oh, oke. Nah, tapi oke. Sekolah ini gratis dan dan tergantung pada donasi berarti Ibu. Tidak, Pak. Maaf. Sekolah ini kan gratis untuk siswa-siswanya ya. Tidak. Dan tergantung pada donasi. Tidak juga. Jadi memang selama ini kita berusaha banget ya, bergandengan tangan untuk ini gitu ya. Tapi ya kalau pernah sih di area zong itu ya udah, saya harus nalangin. Saya harus biayain. Nah, sekolah ini, oke, sekolah ini di beberapa kota itu khusus untuk sekolah tari dan musik. Betul. Oke, berarti hanya sore saja. Bisa dibilang sanggar tari sih. Tapi kita menyebutnya sekolah. Kenapa kita bilang sekolah? Karena kita juga mengedukasi budi pekerti. Jadi kita pikirnya harus sekolah gitu. Mensetnya di rumah. Tidak hanya sanggar. Kalau sanggar pikirnya hanya belajar tari. Padahal di dalamnya kita mengajari budi pekerti. Bagaimana sih mengenal sejarah, budaya, dan tradisinya. Makanya kita anggap itu sekolah. Masuknya sendiri setiap hari Sabtu atau Minggu. Jadi sekolahnya itu sekolah weekend. Seminggu sekali. Yang manajemen, manajer setiap kota siapa Bu? Jadi setiap sekolah itu punya kepala sekolah, punya guru. Kantor pusatnya di Jakarta. Jadi semua itu ada rekapnya. Semua siswa. Ada kepala sekolahnya, ada guru tarinya. Setiap sekolah ada dua guru tari yang tanggung jawab. Dan kepala sekolah dan guru-guru ini digaji? Dikaji semuanya. Oh, digaji. Dikaji. Dulu awalnya kita pakai volunteer lah ya. Setahu bulan pertama, kedua, ketiga kita masih membuka Yayasan Baru gitu ya. Karena kepikir ngajak orang bergandengan tangan untuk suatu kegiatan tuh, untuk kemanusiaan ternyata susah. Jadi gue pikir itu harus panggilan jiwa sih. Kalau nggak ada panggilan, terpaksa akan berat. Tapi kalau orang yang senang, orang yang senang, melakukannya itu pasti ringan dan mudah. Jadi ternyata kendalanya adalah tiba-tiba minta maaf, nggak bisa ngajar, karena ada peluang keluarga, komitmennya itu nggak ada. Saat itu saya pikir, ini saya harus gaji supaya mereka bisa aku pegang buntutnya. Ternyata bulan keempat, aku udah ngegaji orang. Bulan keempat, lima, enam seterusnya, sampai hari ini. Nah itu sistemnya adopsi, itu adopsi bagaimana? Jadi gini, misalnya ada CSR perusahaan apa gitu di wilayah, misalkan Sherbon gitu ya, minta dibuatin sekolah tari yang seperti kita bikin. Nah itu mereka yang biayanya sekolah tersebut. Penguarannya semuanya gitu. Sampai berapa lama? Biasanya minimal kontraknya satu tahun. Satu tahun? Iya. Wow, menarik ya. Ya berharap sih banyak orang yang bergandengan tangan gitu loh. Karena kan sebenarnya, gimana ya kalau kita bilang, kenapa nggak dimasukin kayak kitabisa.com, segala macam gitu. Karena orang itu tidak tertarik yang namanya isu budaya. Orang lebih tertarik isunya itu kemiskinan, kelaparan, penyakit itu baru tertarik. Tapi kalau budaya itu susah, memang susah untuk jalanin sesuatu hal yang baru gitu ya. Maksudnya, konteksnya kayak aku ya, yasannya memang kebudaya. Padahal ketika mereka membantu budaya ini, sebenarnya membantunya itu panjang banget, gulu ke hilir. Bayang deh kalau aku punya siswa sekarang 3.600. Ada 3.600 konde yang kebeli. Ada 3.600 uang. Ada kain, bebat, konde, aksesoris, dan lain-lainnya. Pengajin topeng, kipas, dan segala macam. Kan sebenarnya pengajinnya itu akhirnya bergerak terus. Mereka akan hidup, karena ada yang membeli, ada yang menggunakan. Komitmen dari siswa apa Bu? Banyak sekali, karena kita komitmennya, karena kita sering banget pentas sampai ke luar negeri, siswa kita makin banyak Pak. Tentunya memang nggak hanya dilatih saja, tapi mereka dibekali sebagai keluarga besar kita, yang nanti gosnya udah berdampak ekonomi. Biasanya gratis itu kan juga gratis untuk siswa, mereka kurang tanggung jawab. Bagaimana mengatasi hal itu? Nah, awalnya semua orang berpikiran sama. Wah, kalau dikasih gratis nggak boleh tanggung jawab. Tapi ternyata ketika kita bisa mengelahnya, ketika kita bisa menambahkan rasa, oh mereka berdampak manfaat banget nih, jadi keluarga besar belantar belum Indonesia, ternyata mereka terikat. Mereka banyak yang bergabung, dan ada yang dari kecil, yang dari umurnya 3 tahun sekarang udah SD, ada yang dari SD sampai udah SMA sekarang, dan ada yang jadi guru. Nah, karena base terakhir, base yang paling tinggi, maksudnya tingkatan yang sudah bisa dibilang oke di BPI itu, mereka dikasih gaji sama kita, dibayar kalau pentas. Jadi, goalsnya udah berdampak ekonomi. Ada yang dijadikan guru sama kita, ada juga yang dibayar ketika pentas. Kan ada kegiatan-kegiatan yang besar, mereka udah kita bayar gitu. Terus apalagi kalau keluar negeri juga pernah. Kita pernah ngebuka di New York Passion Week, di Kanada, di Irlandia gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang buat mereka tuh terikat sama kita. Kalau mereka tuh bergabung sama keluarga besar BPI itu, itu pihak jenjang yang bisa mendunia gitu. Hampir di sana negara. Nah, ini udah berapa tahun, Bu? 7 tahun? 7 tahun. 7 tahun. Wow. Berarti Anda di Jakarta juga punya tim, Bu? Punya di Jakarta. Saya punya asisten, punya orang keuangan gitu ya, yang ada di gaji semuanya. Karena nggak mungkin aku pegang 100%. Saya ngerti saya 100% adalah, karena aku kerja Senin sampai Jumat gitu kan. Jadi Sabtu Minggu baru aku keliling gitu. Mereka biasanya meeting kita di jam makan siang, datang semuanya ke kafe dekat kantor aku, kita meeting gitu. Mana aja, Bu? Jakarta? Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, NTT, Cirebon. Wow. Wanita hebat, Bu. Nah, idenya memang dari tesis itu, Bu? Ya, betul. Jadi memang awalnya itu dari tesis aku gitu, bagaimana mengembangkan yang namanya program museum gitu. Supaya triple impact, museumnya dipunyi, museumnya punya program, dan juga berdampak nih untuk pelestarian budaya tesis Indonesia. Karena kan itu kan lainnya sama banget. Dan di setiap kota itu memang sekolahnya di museum? Kebanyakan di museum. Di Cirebon, di Keraton Kesepuan Cirebon. Di museum nasional, di museum kebangkitan nasional gitu. Memang banyaknya di museum. Tapi kita sudah menjelar juga ke mall. Kita punya sekolah di mall di Ayung, Jakarta, Gadung City, sama di Efek Sudiriman. Dan juga kelas non-reguler di pasal semanggi. Oke. Itu di hallnya mall berarti? Atau? Iya, di hallnya mall. Di tengah-tengahnya mall. Jadi itu sebagai bahan tontonan juga sebenarnya buat aku ini jadi triple impact. buat tontonan pengunjung untuk menarik. Oh ternyata tradisional itu seru ya. Terus yang kedua, menarikkan tradisional. Yang ketiga, aku pengen banget nge-brand was Anda kalau budaya menarikkan tradisional itu keren banget. Ternyata banyak. Peminatnya di mall sampai penuh. Dan mallnya juga senang. Karena mereka jadi kayak punya pelanggan baru kan. mau nggak mau akhirnya makan di sana, belanja di sana. Sebenarnya benda-benda menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Sejak kapan Anda mencintai budaya ini? Aduh, sejak kecil. Sejak kecil. Karena memang papaku tuh bisa dibilang nasionalis banget gitu ya. Dari kecil ngerti nggak ngerti anaknya diajakin nonton wayang orang. Nonton wayang kulit gitu kan. Terus ke museum gitu. Diceritain tentang sejarah. Kalau lihat berita politik dia akan menceritakan sesuatu ke aku gitu ya. Kalau misalnya gini, misalnya ada kasus korupsi gitu ya. Mbak nanti kalau jadi pejabat jangan lakukan hal seperti itu gitu. Jadi emang kebaikan-kebaikan gitu yang didengar gitu. Optimis jadi perempuan yang harus yang baik, yang jujur, berhati baja. Itu pesan-pesannya. Jadi aku selalu ingat, oh iya kayak gitu. Jadi pas udah tahu akhirnya dimasukin sekolah apa, belajar tari tradisional, belajar gambelan Jawa gitu. Dan ternyata selanjut-selanjutnya memang otomatis ya. Karena kan kayaknya udah di brainwash dari kecil. Otomatis kita kan, wah mencintai budayanya jadi kuat. Apalagi ketika gongnya tuh aku dapet beasiswa S2 Arkeologi UI kan. So, tambah cinta banget mengenal kekayaan museum gitu kan. Apa segala macem. Aku bilang, oh kayaknya memang waktunya untuk berbakti buat bangsa dan negara gitu. Walaupun setiap apapun yang bisa dilakukan gitu. Wow. Luar biasa Bu. Dan berarti Anda melobby perusahaan-perusahaan yang di kota-kota tersebut? Atau mereka yang melobby Anda malah? Ada yang kita melobby, ada juga yang mereka datang. Karena udah lihat profil aku di TV gitu ya. Atau di Koran gitu. Mereka tertarik banget gitu. Harap banget sih mas. Banyak yang perusahaan-perusahaan atau perorangan yang bisa ber-CSR atau menyumbangkan sesuatunya untuk pelestarian budaya dan teknis Indonesia. Karena kita butuh banget untuk gitu. Kayak di pelosok-pelosok daerah-daerah di MTT segala macem. Indonesia tuh begitu kayanya, begitu beragamnya, begitu besarnya gitu ya. Jadi saat desa punya motif tenun yang berbeda-beda gitu kan. Terus di Jakarta pun pindah ke Bekasi punya. Cerebon, Indramayu, Kuningan tuh sebelah-sebelahan aja berbeda-beda gitu. Kita tuh terlalu kaya gitu. Hanya aku berharap lantara budaya Indonesia ini bisa menjadi story budaya dan tradisi Indonesia. Itu sih yang aku inginkan dan aku ingin capai. Wow, wow. Saya mulai ya Bu ya. Oke, baik. Selamat malam Bu, di Abu Sumawar Dhani, seorang ketua umum perempuan pelestari budaya. Wow, ada di Condet. Satu daerah yang sangat legendaris. Betul. Nah Ibu sendiri riset tentang Condet Bu? Enggak Pak. Oke. Apa itu komunitas perempuan pelestari budaya? Silahkan. Jadi komunitas perempuan pelestari budaya ini saya dirikan sebenarnya berawal dari untuk perhatian. Jadi sebenarnya kalau cari mundur lagi, saya itu pertama awalnya adalah mendirikan Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Dimana Yayasan ini memiliki sekolah tarih dan musik tradisional gratis. Siswanya 3.600 sebarat di berbagai pencuri Indonesia. Dan kita selalu bangga akan kearifan lokal daerah masing-masing. Jadi setiap sekolah dibangun, itu yang dibangun kearifan lokalnya. Kalau di Cirebon, ya harus di Cirebon. Karena saya berharap anak Indonesia menyadari kalau karifan lokal adalah kebanggaan mereka yang harus mereka duluin. Walaupun daerah kita macam-macam, karifan lokalnya harus dibangun. Itu sih yang aku memberikan influence seperti itu. Nah ketika ini berlangsung, siswa aku banyak, aku mulai berpikir teman-temanku yang sosialita gitu ya, yang banyak juga teman-teman berpendidikan tinggi gitu. Wah kenapa enggak aku gajak nih untuk membuat suatu gerakan yang masih. Nah aku dirikanlah komunitas perempuan pelestari budaya. Dimana awalnya komunitas ini berdiri, itu aku mengajak teman-temanku sendiri dulu, yang satu frekuensi, gitu. Yang mencintai wasra. Jadi kalau Belantara Budaya Indonesia lebih kepada pelestarian budaya dan tradisinya dari tarian-tarian, musik tradisional, kalau komunitas perempuan pelestari budaya itu dimulai dengan kecintaan kita terhadap wasra gitu ya. Kenun, ikat, batik, kebaya, dan segala macam. Nah aku buatlah komunitas ini bersama sahabat aku, Mbak Susan namanya. Tadirikan sahabat demi sahabat kita seleksi gitu. Seleksi supaya apa? Supaya komunitas ini itu satu lain gitu ya. Supaya garisnya itu lurus gitu. Yang apa yang kita tuju? Keberagaman, menunjung bineka tunggal ika, perempuan-perempuan dengan edukasi dan berpancasila gitu kan ya. Dan juga adalah ibu-ibu yang bangga sekali akan budayanya gitu. Ternyata pas di-share pertama kita bikin kebaya-kebaya jawa, kondenya yang besar-besar, ternyata apresiasinya banyak banget. Nah ternyata orang Indonesia tetap bangga, tapi jaring yang gunahin gitu. Nah pas kita buka, banyak yang mulai daftar gitu kan. Tapi belum bisa kita terima nih secara umum. Karena kita berharap banget gerakan ini aktif dulu gitu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, desakan untuk merima komunitas, akhirnya nggak bisa kita bendung lagi gitu ya. Banyak banget yang, kok soal eksklusif banget sih gitu. Padahal kita terus takut, kalau gerakan yang kita belum bener ini, maksudnya konteksnya diracunin sama hal-hal yang tidak baik gitu ya. Soalnya kita sangat menjunjung tinggi keberagaman. Nah di ulang tahun yang ketiga kemarin, kita sudah bulan yang membuka gitu, tapi tetap seleksinya kita lihat dari sosial medianya gitu. Jadi kalau udah pernah ngeser-sara yang tidak baik-tidak baik, udah pasti kita tidak terima gitu. Ada unik nih, ada MPK-nya, ada DPR-MPR. Lelaki juga nggak boleh nih. Nggak boleh perempuan. Hanya perempuan yang boleh masuk gitu kan. Terus ternyata gebrakan kita menggunakan baju tradisional, foto sesion yang bagus, bikin video yang bagus. Memang kan gunanya untuk bikin story, supaya anak-anak kita juga ikut. Oh ternyata keren ya menggunakan baju tradisional. Oh ternyata keren ya menggunakan tanun mix dengan jeans. Oh keren ya pakai kebaya tradisional, yang bener-bener pakai kebaya sanggulan, kebaya eyang kita buat piknik. Nah hal-hal ini yang kita kampanyekan lewat sosial media. Kalau berbusana tradisional itu keren. Kalau berbusana tradisional itu punya taste. Itu yang penting banget kan. Mengolah konsep orang kaya sesungguhnya itu kalau menggunakan baju tradisional. Kalau bangga akan budaya dan tradisinya seperti itulah. Ternyata banyak yang minat. Akhirnya kita buka cabang Bali, Jerman, dan Inggris. Ternyata banyak juga teman-teman kita yang di negara sana tetap bangga sama budaya dan tradisinya. Masih pitalah tambah besar di komunitasnya kita. Begitulah kurang lebihnya. Oke. Nah kegiatannya apa saja ini? Nah kegiatan yang kita lakukan kayak... Cuma foto session atau... Enggak hanya foto session, ada talk show gitu. Kita ngajarin tentang misalnya filosofi batik gitu kan. Supaya dipahamin. Jangan sampai batik kematian dipakai kondangan gitu kan. Karena kan Indonesia tuh begitu kayanya gitu. Semua kain, semua batik, tenun, ikat. Semua ada ceritanya. Gitu. Nah. Sebegitu banyak kewa setelah gitu. Dengan berbagai cerita. Ini kan PR banget kalau kita nggak ngerti. Seenggak-enggaknya kita menularkan ke orang lain. Setelah kita dengar, langsung kita bikin kayak... Sekarang pandemi. Ewa talk show virtual. Live. Instagram. Sebagian itu yang kita lakukan. Yang pasti kita terus semangat mengepanyakan ini. Dan yang pasti foto-foto kita harus keren. Kalau ditayangin di sosial media. Karena itu pertama kali yang dilihat orang. Ternyata banyak. Eh, ternyata pakai tenun. Tenun dipakai jaket. Ini keren ya. Itu penting banget. Dipakai satu catch. Keren ya. Karena ketika terus banyak yang membeli. Otomatis pengrajin di daerah sana juga terus berproduksi. Gitu. Ini kan yang kita jaga. Ini emang kayaknya gerakan kecil. Tapi sebenarnya berdampak luar biasa. Karena hulu ke hilirnya bergerak. Kayak kita pakai suang yang gede-gede gitu kan. Pakai bebet tapi dari akar. Kayak di Sumba. Itu kita lakuin. Kalau Bapak bisa lihat Instagramnya perempuan pesari budaya. Pasti seperti itu. Saya udah lihat sampai foto pertama. Oke. Baik. Terima kasih. Oke. Budaya apa saja yang dilestarikan Bu. Apakah merata atau bagaimana ini? Apakah ada programnya? Pokoknya merata. Pokoknya pastinya merata. Tapi memang kita punya isu terus gitu. Kita buat memang time-time lain. Apa isu dengan apa yang kita buka. Misalnya kayak kemarin. Penun Sintang. Warna alam dari Kalimantan. Gitu kan orang jarang yang tahu. Terus kayak batik tulis. Batik tulisnya Lamongan. Yang Bandeng Lele. Nah jarang kan orang tahu. Oh ada Bandeng Lele gitu. Ternyata ada gitu loh. Terus ya seperti itu. Jadi kita memang pengen banget. Apa. Memvirakan gitu ya. Di sosial media gitu. Bahwa ini loh pengrajin. Ini batik Indonesia tuh macem-macem. Jangan batik Jogja Solo. Ini loh. Tegal punya. Pati punya. Rembang. Kudus gitu loh. Sederatannya tuh macem-macem beragam. Si Rogbon dengan kekayaan yang beragam ini lah. Yang harus kita pamer-pamerkan. Kita lebih senang sebenernya. Tenun atau batik. Itu yang jarang orang lihat. Terus juga kita ngomongin kebaya. Kebaya nenek kita. Kemarin kita bikin tuh piknik wasra. Itu bener-bener kebaya dari nenek kita semuanya. Gitu. Waris sender yang saya pakai tuh umurnya udah punya 100 tahun. Nah kalau nggak punya. Ya nggak apa-apa. Bisa beli. Dilewakan atau bisa beli. Nah sebenernya ini kan. Kita mengajak ya. Mengadopsi. Nah kita juga ada program mengadopsi. Jadi misalnya nih. Adopsin tenun sintang. Rame-rame kita akan beri tenun sintang. Karena cara untuk mendukung si pengrajin dulu dengan mengadopsi. Nah kita tidak ada kata membeli. Tapi mengadopsi. Kenapa kita bilang mengadopsi? Karena ini adalah suatu maha karya. Jadi kalau membeli tuh terlalu ringan. Ini mengadopsi. Karena bayangkan. Suatu tenun di Sumba misalnya. Atau di MPT gitu. Dibuat dari akar gitu ya. Warnanya. Terus bunga. Getah. Lumpur. Dipintal. Ditenun. Sama mama-mama di sana yang udah tua. Tanpa punya pola. Gitu. Terus mereka mengerjakannya di sepanjang hari. Dikerjakan sampai enam bulan. Ada yang hampir sembilan bulan. Apa enggak itu namanya maha karya? Masih dibilang itu membeli. Kan tidak. Mengadopsi. Karena itu suatu maha karyanya Indonesia gitu. Dan kita yang pembelinya harusnya. Apreciate banget untuk itu. Mengkoleksinya adalah kekayaan luar biasa. Nah biasanya aku suka cerita Nik Putriku. Nih loh. Mami beli mahal ya. Nanti dipakai. Jadi harus ceritain. Ceritanya tentang A, B, C deh. Ini naganya tuh begini. Memang aku ceritain. Supaya anakku juga mengenal. Akhirnya mereka sekarang udah mulai tahu. Oh ini tenun yang mahal. Ini tenun yang seperti ini. Ini pewarna alam. Ini sentisis gitu. Dan mereka sudah mulai ikutan menggunakannya. Kita ke mobs pakai tenun. Pakai satu catch gitu. Sudah berapa lemari batik dan tenunnya? Bu. Satu lemari full yang koleksinya bisa dibilang oke. Kalau lebihnya masih dikasih-kasih gitu. Jadi ya biasanya satu lemari lah. Wow. Nah. Akhirnya pertanyaan saya. Mengapa perlu dilestarikan, Bu? Apakah ada budaya yang sudah punah sehingga dibentuk komunitas ini? Selain awareness itu? Ya pastinya kayak. Betul sekali. Kalau kita nggak menggunakan pasti akan lempunah dan menghilang gitu loh. Dari peradaban ini gitu kan. Nah seperti tenun gedong gitu ya di Indra Mayu. Itu kan pengajinya tinggal dua ke satu gitu. Loh ini kan bahaya gitu loh. Gimana orang Indra Mayu misalnya tenun gedong ya kita ngomong. Anak-anaknya mau meneruskan. Kalau nggak ada yang beli. Nah cara kita adalah ya. Menggembar kepolakannya di sosial media gitu ya. Kayak kita bikin talk show gitu. Mengundang media gitu kan. Ini kan bentuk keprihatinan di kita. Kita juga mengajak orang untuk melihat nih. Ada kekayaan di Indonesia gitu. Kita memang masih nothing gitu ya. Maksudnya pemerintah lebih berhatihan. Cuma kalau nggak ada yang perhatiin kan juga nggak bergerak-gerak. Makanya kita-kita ingat yang harus bergerak gitu loh. Terus kita ngajakin adopsi. Yang artinya kita mengajak teman-teman semua. Di hurufnya kita. Di komunitasnya kita. Maupun di luar. Untuk mengadopsi barang-barang. Biasanya kita mention kan. Tenus hintang bayi ini ya. Berharap banget bisa beli. Kebanyakan sih setelah mereka kita post gitu. Terima kasih ya komunitas pembangun besar di budaya. Banyak yang beli. Anting-anting kita. Banyak yang beli. Kebaya kita gitu. Kan mereka juga butuh untuk punya konten yang menarik. Aku persilahkan UMKM untuk ngambil atau meminta koleksi kita. Untuk mereka post. Iya. Itu cara kita ngambil. Wow. Amazing Bu. Nah. Tadi kan ada seleksi tuh. Untuk menjadi anggota. Nah. Perempuan pelestari budaya mempunyai banyak anggota kan. Apakah mereka semua berasal dari pelosok negeri? Atau bagaimana ini? Dari pelosok negeri. Gitu. Walaupun memang. Basenya masih empat. Jerman, Inggris, Jakarta, Bali. Gitu. Kedepannya sih akan membuka lagi. Banyak sih yang minta dibuka disini. Buka disini. Lebih baik selektif. Tapi tempat sasaran daripada banyak-banyak tapi ngawur. Gitu ya. Jadi ya. Kita pertimbangkan gitu kan. Yang penting kan langkahnya. Gebrakannya. Bukan banyak. Jadi yang Bali memang di Bali. Tapi yang lainnya yang di Kalimantan. Basenya Jakarta. Gitu. Malah terkadang acara kita kemarin gitu ya. Di Jakarta. Kali datang dari Jogja. Dari mana-mana gitu. Ya senang banget gitu loh. Jadi perempuan-perempuan yang punya resepsi dan kesamaan gitu. Kecintaan terhadap kuasa Indonesia bersatu gitu. Senang banget. Nah Bu. Dan kebanyakan wanita-wanita karir pula. Oh. Ya. Nah apa tantangan komunitas ini Bu? Mengembangkan komunitas atau justru melestarikan budaya ini? Tantangannya. Kalau tantangannya malahan sebenarnya kalau perempuan itu lebih kepada perempuannya sendiri. Gitu. Ya kan. Perempuan yang punya power bergabung. Bayang nggak? Gitu. Persepsinya banyak. Ngerasa. Ngerasa. Selevel semua. Gitu. Egonya lumayan. Lumayan. Bisa dibilang. Rada sulit untuk mengendalikan gitu ya. Tapi ya itu tadi sebagai ketua umum ya harus sabar. Harus banyak-banyak benar gitu ya. Itu sih. Sebenarnya kesulitan yang paling sulit malahan merangkul orang ya. Karena bisa dibayangkan gitu. Peratusan rumpuan bergabung dengan power yang masing-masing. Waduh. Juara lah pokoknya. Kritik saran segala macam harus kita dengarkan semuanya. Itu lah B. Tapi kalau kita ke luar gitu ya. Yang misalnya menciptai wasrah. Itu sih servisi ya. Karena memang udah terseksi. Jadi kalau kita mau bikin adopsi apa nih. Atau kita mau bikin kegiatan. Misalnya kayak besoknya kita mengadakan batik tiga negeri gitu. Mengomongi batik negeri gitu. Ya udah kita pikirkan dari sekarang. Seperti itu. Jadi misi keluarnya malah udah jelas gitu. Pokoknya intinya kita ingin mendukung UMKM bergerak. Nah Bu. Budaya apa saja yang sudah terselamatkan atau berhasil dilestarikan? Selama tiga tahun ini ya. Sebenarnya hal-hal yang terestarikan ya. Kegiatan-kegiatan ini. Aku sih benar-benar mengajak gitu ya. Untuk perempuan melakukan gerakan yang sama gitu. Itu yang paling penting banget. Jadi penyelamatannya adalah melakukan gerakan yang sama. Untuk mencintai wasrah. Itu dululah gitu loh. Karena kalau kita cuma bisa ngebawarin kayak. Ini loh ada isu tenun gedong. Gedongan yang cuma tinggal satu atau dua orang. Tapi kita nggak bisa bergerak lebih jauh lagi gitu. Bisa mengedukasi pengrajinya seperti apa. Bisa sampai saat itu. Itu dibutuhkan urutan tangan dari pemerintah gitu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah mengekspos di sosial media. Atau kita mengajak diskusi media untuk ngomongin tersebut. Itu sih yang kita lakukan. Oke, signalnya agak merah ini. Oke, Bu. Sekarang saya mau tanya. Ibu tinggal di Jakarta di Metropolitan. Sekarang apakah banyak yang pecinta budaya? Saya rasa sih sebenarnya bisa dibilang ada gitu. Kalau banyak saya nggak gitu ya. Ada gitu. Cuma mungkin wadahnya ini loh. Wadahnya kayak di sanggar-sanggar gitu ya. Kurang terekspos gitu. Padahal dibalik sana banyak ibu-ibu yang pengen banget anaknya mencintai budaya dan tradisinya. Dengan belajar tari dan musik tradisional. Kenapa makanya saya bikin gayaan saya ini sepanjang gratis? Supaya sebenarnya di base paling bawah. Mengenalkan dulu mereka tentang budaya tradisi Indonesia gitu. Karena kalau kita ngomongin sanggar mungkin untuk kelas bawah ya. Mengeluarkan duit satu bulan 500 ribu, 400 ribu untuk belajar tari tradisional, muat musik tradisional tuh dirasa berat gitu ya. Mungkin yang jet set ke atas senangnya budaya barat. Nah makanya itu program ini saya buat gratis. Supaya yang bawah itu tahu ini loh kekayaan Indonesia gitu ya. Ini loh budaya kita yang sangat keren gitu. Ini loh kalian menari itu berdampak ekonomi, punya skill, punya jejaring. Ini yang aku coba gaungkan gitu loh. Berjejaring itu penting loh gitu. Nah itu paling penting banget. Aku selalu ngomong sama orang punya berjejaring itu penting. Karena ibu-ibunya berdampak manfaat banget kayak kadiah. Berkat kadiah kita jadi punya komunitas ibu-ibu yang lain. Karena sekolah saya gratis dan bagusnya bagusnya gratis dan ibu yasannya sangat aware terhadap anak-anaknya. Maksudnya konteksnya anak mana yang pentas atau mana yang nggak pentas. Karena skillnya mereka dipilih karena ke skillnya mereka ini. Nah walaupun orang kaya atau orang nggak punya sama rata. Mereka nggak ada yang spesial gitu. Dan anak-anak spesial pun bisa berbaur sama mereka gitu. Misalnya anak tendon syndrome gitu. Karena kita tidak membedakan anak manapun. Karena semua anak spesial dan semua anak adalah hebat. Oke. Oke ibu. Saya mau ada pertanyaan lagi. Tadi ibu kan mengatakan kalau yang jet set lebih ke barat-baratan. Lalu sekarang challenge-nya di dunia nyata untuk budaya Indonesia. Ya tentu saja tadi ibu mengatakan di mall sering ada latihan menari tradisional dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat secara makro bu ya. Challenge-nya budaya Indonesia secara makro itu apa bu? Waduh, kalau dibilang challenge secara makro bisa dibilang cukup sulit ya. Buat, kalau aku mikirnya gini aja deh. Lebih simpelnya adalah bagaimana orang mengenal dulu nih. Karena di tahun kebelakang kita nih, saya sebagai orang tua yang anaknya sudah ABG gitu ya. Kita ada waktu tuh kehilangan belajar budaya dan talis Indonesia. Ada waktu itu tuh. Nah, aku berharap aku bisa kembalikannya nih. Karena yang umurnya saya pasti punya anak-anak yang menuju remaja. Ini sih sebenarnya yang mau aku... Kehilangan waktu itu kapan bu? Kalau menurut aku, aku kan sekarang usianya 40-an ya. Waktu aku merasa di zaman aku kuliah, SMA ke kuliah gitu ya. Itu kayak mulai tertikis gitu. Waktu aku SDMP-SMP, sanggar tari pentas-pentas tradisional tuh masih banyak. Ketika aku menuju SMP-SMA tuh mulai hilang. Zaman reformasi berarti ya? Ya, kayak gitu lah ya, kurang lebihnya. Nah, aku pikir, wah gawat nih gitu. Waktu itu, apalagi zaman itu juga ibu-ibu tuh mulai bekerja aktif ya. Zaman-zaman aku itu mulai punya karir gitu. Akhirnya aku sendiri aja ngalamin bagaimana jadi ibu karena wanita karir, mengkunci semua stasiun televisi Indonesia. Karena kalau dilepas, babysitter kita nontonnya sinetron di jam 2, jam 3. Kita takut dong sebagai ibu masa kini. Waktu itu saat itu masih ibu muda ya, ibu masa kini. Terus prediksinya luas gitu. Wah, gak bisa nih nonton sinetron. Kita kunci-kunci semuanya. Mereka nontonnya TV channel asing yang ada anak-anaknya. Bener. Memang mereka mengedukasi. Akhirnya terjadi apa? Anak saya gak bisa bahasa Indonesia. Gitu kan? Karena kebule-bulean. Terus yang kedua lagi, mereka gak mau belajar tadi tradisional. Karena gak pernah lihat semuanya. Mereka melihatnya adalah balet, segala macem. Jadi mereka masuknya ke balet nih. Waduh, saya pikir, waduh kalau semua ibu-ibu mengalami hal yang sama sama saya, ini dosa besar banget gitu loh. Padahal bangsa Indonesia ini begitu kaya, begitu beragamnya. Saya kembali dong ke masa saya kecil. Saya belajar gamelan Jawa, belajar angkung gitu kan. Main kasti, main congklak gitu loh. Ini gak ada sama sekali gitu. Nah, bentuk perhatian ini lah yang membuat saya bikin Yayasan Belantara Buda Indonesia. Saya ingin semua orang tua, kenalin dulu lah anak-anaknya sama tari tradisional. Karena belajar budaya itu gak hanya belajar valid dan tradisional, tapi belajar budi pekerja Indonesia. Ini kan yang harus dipikirin. Kayak permisi, terima kasih, maturnun. Kok kaya gak ada lagi gitu loh. Nah, bentuk perhatian aku ini lah yang mendorong aku untuk bikin Yayasan Belantara dan menggratiskan semua itu. Dan juga gak hanya sekolah. Kenapa kita bilang sekolah? Karena aku juga datengin psikolog ternama buat ngisi. Gitu loh. Terus, orang-orang yang ngerti tentang budaya Indonesia untuk ngisi. Karena memang harus meng-brand loss orang tuanya. Pertama kali aku mendirikan ini, PR-nya adalah bagaimana orang tuanya ini untuk lanterin anaknya. Gitu. Ini kan PR banget. Saya tuh sampai kayak kampanye partai. Dateng ke RT-RT ngasih tau sekolah saya gratis gitu. Nah, sosial media mereka yang bertanya beneran nih gratis gitu. Dipertanyakan lah segala macam. Nah, ketika mereka berdampak gitu. Mereka tau memang gratis. Sampai pentas ketemu menteri. Foto bareng Pak Presiden Jokowi. Baru mereka sadar, wah dia manfaatnya tinggi banget. Dan ternyata dengan cara seperti itu, mereka punya temen yang misalnya Tadinya maaf banget rumahnya di dekat jempatan sana yang satu kali gitu. Yang sana anak orang kaya berbaur berteman di sosial media. Akhirnya mereka juga punya mimpi. Ini kan yang dibangun mimpi mereka gitu loh. Sekarang gimana anak-anak itu kalau nggak percaya diri. Udah orang susah, nggak percaya diri, nggak punya mimpi. Mau jadi apa bangsa Indonesia? Nah, mimpi inilah yang aku bangun gitu loh. Dengan melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Iya, mau jadi apa bangsa Indonesia ini ya Bu? Ini kalau nggak kenal budaya dan tradisinya. Dan kalau banyak kan lebih berbahaya di kemudian hari. Ya, ya. Seperti itulah. Ya masih kecil sih yang aku lakukan. Tapi seenggaknya aku sudah melakukan. Soalnya papaku bilang, bikinlah sejarah atas diri kamu sendiri. Gitu. Dari tanganmu orang lain bisa hidup. Dari tanganmu orang lain bisa memberi keberkahan orang lain. Itu luar biasa, itu putri saya. Jadi waktu itu gongnya pengen dibilang papaku keren banget lah. Oke. Nggak punya kepikiran buat dipuji sama orang. Nggak punya kepikiran buat beliput media. Masuk satu halaman. Perempuan inspiratif. Anugrah-anugrah. Itu kayak menurut aku kaget banget aku terimanya. Karena waktu itu kepikirannya cuma pengen jadi perempuan baik buat papaku. Oh, wow. Oke. Terima kasih banget, Bu. Oke, Salmi. Terima kasih banget. Kamu harus menjadi pemimpin yang kuat di ofis, Bu. Ya, kalau di perusahaan, sepada saya namanya anak buah. Maksudnya pandeksnya, apapun jawaban kamu, kamu anak buah. Tapi ketika di ayasan, aku adalah pemimpin. Pemikiranku, siapa kerjanku harus bisa berdampak. Kalau kita bekerja, tetap ada atasan yang A, B, C. Kalau saya selalu mempostikan diri saya, ketika saya bekerja, saya pegawai. Tapi ketika saya di luar, saya harus jadi pemimpin yang jagoan. Tiger. Iya. Naga. Oke. Thank you, Bu. Dia atas waktunya. Salmi-salmi. Kita ketemu lagi di sosial media. Mata kenawan sangat ya. Salmi-salmi, Pak. Ya, terima kasih. semua. Sampai jumpa lagi.